Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu assalamu ala ashwil al-abiyyad wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa manitta ba'adinahu ila yawmiddin amma ba'du. Apa khabar ibu bapak sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kemudahan semua diberikan kesehatan, jasmani, rohani. Sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita secara maksimal. Karena itu sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah untuk segala nikmat yang diberikannya. Doa keberkahan dan doa rahmat, doa yang kita biasa sebut dengan solawat. Mari kita panjatkan bagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam yang telah dengan sabar membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Baik ibu bapak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan latihan yang sudah kita mulai pada pertemuan kita yang lalu. Kita akan mulai latihan kita yang pertama pada pertemuan kita yang sebelumnya. Kita akan lanjutkan, kita akan lanjutkan latihan tersebut pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan semangat, diberikan daya ingat, kalaupun lupa nanti kita ingatkan sehingga hasil belajar kita bisa maksimal. Ibu bapak yang kami hormati, dengan mengharap ridha Allah s.w.t. Dan mari kita awali dengan mengharap ridha Allah s.w.t. Untuk kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini. Mari kita awali kajian kita dengan basmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 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 Pak Guru Maaf Pak Guru Ini ada peserta yang gak bisa masuk Pak Guru Kapan yang bermakna Baik, dari Beberapa kata Ada beberapa kata Yang ada pada latihan ini Ada beberapa kata pada latihan ini Pada latihan ini Yang terlupakan Dan itu pun ada satu orang yang lupa Yaitu Alak Yaitu Alak Pak Guru Mansyah Diingat itu munculnya Dalam ungkapan apa Di pelajaran kita sebelumnya Apa ungkapannya Mungkin ayatnya sudah di luar kepala Coba itu kan ya Ungkapannya Pada pelajaran kita sebelumnya Coba dilacak dari situ Coba pelan-pelan ya Ikhrok Apa ikhrok Ikhrok Bismi Bismi Dengan nama Ya Robbika Tuhan 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 kamu Ya Kan ini berarti udah Ini kan ya Ya Bacalah Bismi Ada isminya Robbika Berarti ini Robbika maupun robbika maupun robbaka Sama saja ya Ya Mau bunyinya robbu Mau bunyinya robba Maupun bunyinya robbi Itu sama saja ya Robbu Robba Robbi Sama saja Ikhrok Bismi Robbika Kaladi Ini ada nih Apa Yang Iya Oke Bagus Ikhrok Bismi Robbika Ladi Kolak Ini ada nih Apa Apa Kolak Menciptakan Menciptakan Ya Bagus Itu udah dapat kan Ikhrok Bismi Robbika Ladi Kolak Oke lanjutnya kan Kolak Kolak Insan Insan Apa Insan Menciptakan Menciptakan manusia Manusia Lanjut berikutnya Kira-kira apa Min Dari Ya Alap Oh Dari darah Sudah Sudah dapat Jadi itu artinya Dengan Menghubungkan Menghubungkan Apa yang Sudah kita pelajari Ini mungkin Karena kita punya Kendala begini Terkadang Kita itu Pahamnya Dengan Hafalan Hafalan Maksudnya Kalau Runtutannya Seperti yang Sudah kita Hafal Biasanya Bisa Tapi begitu Diubah Urutannya Mulai Mulai Ada tantangan Baik Berikutnya Yang berikutnya Bu Fatima Bu Fatima Ini Ibu pilih Satu orang Satu nama Saya akan Menyebutkan Katanya Saya akan Menyebutkan Katanya Ibu yang Memilih Orangnya Nanti Orang yang Dipilih Oleh Bu Fatima Yang akan Menerjemahkan Begitu Selanjutnya Yang dipilih Oleh Bu Fatima Nanti Juga Memilih Orang lain Saya yang sebut Katanya Yang akan Dipilih Yang menerjemahkan Ini sudah Beberapa Sudah tadi Sudah tuntas Baik Katanya Adalah Al-Qolam Silahkan Bu Fatima Pilih Langsung Pilih Orangnya Pak Guru Pak Nurmansah Pak Guru Iya Pak Nurmansah Dipilih Lagi Apa Pak Nurmansah Al-Qolam Pena Iya Bagus Berikutnya Pak Nurmansah Yang pilih Katanya Adalah Yaklam Yaklam Pilih Pak Pak Haji Mamat Sukri Iya Tidak Ada Pak Mamat Sukri Pak Chandra Pak Chandra Pak Chandra Pak Chandra Silahkan Ya Apa Yaklam ya Yaklam Dia Ketahui Apa Dia Tidak Ketahui Ya Bagus Dari mana Tidaknya Pak Yaklam Yang ditanya Yaklam Pak Yaklam Yaklam Iya Di Yaklam Yang mana Tidak Yang mana Yang depan Yang awalnya Yang ditanya Yaklam ya Bapak Saya jawab Yaklam ya Yang saya tampil Bapak Lihat gak Yang saya tampilkan Di layar Oh Ya Lihat Lihat Ya Lihat Ya Ini coba Saya lingkari lagi Pak Lihatnya Saya lingkari Dua kali Ya Ya Ada Tidak 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 Berarti Apa Maknanya Yaklam Yaklam Tidak Dia Tau Apa Dia Tau Dia Tau Dari Dari Dipahami Adadiaknya Dari Yak Oke Bagus Berikutnya Kata berikutnya Adalah Al-Krom Pilih siapa Pak Chandra Pak Dadang Pak Kuro Ya Ada Yang Bapak pilih Ada orangnya Gak ada Yang Bapak pilih Pak Emir Kalau gak ada Pak Dadang Emir Ada Orangnya Ada Ada Gak ada Emir Gak ada Bagaimana Cara Mengetahui Teman Bisa gak Bapak Iya Dipersiapan Pilih Pilih Patimah 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 Al-Akrom Pak Guru Pemurah Iya Bagus Kata berikutnya Ada Dua Ada Dua Tiga Ada Beberapa Yang tersisa Berikutnya Kata berikutnya Al-Lapa Siapa Bu Patimah Al-Lama Ibu Farihah Silahkan Bu Farihah Al-Lama Telah Mengajar Telah Mengajar Eh Iya Bagus Telah Mengajar Eh Dari mana E-Nya Apapun Telah Mengajar Eh Apapun Telah Mengajar Eh Enggak 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 Berarti Apa Mengajar El-Lama Telah Mengajar Eh 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 Hebat Kita bertanya Kepada Beliau Beliau Bertanya Kembali Apa 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 Bu Al-Lama Mengajar Iya Bagus Seingat Ibu Itu Bentuk Berapa Bentuk Satu Iya Berarti Apa Maknanya Bu Bentuk Satu Lupa Pak Guru Lupa Pak Ibu Bapak Sekalian Ada Makna Lampau Lampau Apa Maknanya Ibu Bapak Sekalian Berarti Al-Lama Apa Maknanya Telah Telah Mengajarkan Telah Mengajarkan Coba Diulang Bu Pak Dia Telah Mengajar Wah Hebat Tambah Lagi Beliau Udah Sampai Kesana Oke Kita Lanjut Kekat Berikutnya Ada Kekat B Pilih Siapa Ibu Parihan Ibu Pilih Pilih Yang ada Biar Bisa Lanjut Ibu Ilen Ibu Ilen Silahkan Assalamualaikum Dengan Pak Guru Bagus Kata Berikutnya Adalah Wa Siapa Bu Lilek Bu Bu Uis Ada kan Silahkan Bu Uis Wa Artinya Dan Pak Ya Bagus Apa Cirinya Cirinya Yang bermakna Dan Kalau Dan Cirinya Cirinya di tengah Pak Ya oke Bagus Kata Berikutnya Yang terakhir Lam Ibu Ibu Siapa Lois Yang dipilih Ibu Siapa Ya Ibu Itu deh Ibu Parah Ibu Parihan Beruntung Banyak dipilih Ada kesempatan Jadi Presiden Menggantikan Bu Megawati Apa Bukan Laki Lam Laki Lam Diserah Diserahkan Yang lain Pak Guru Diserahkan Yang lain Siapa Bu Ibu Ingatnya Bu Lilan Diserahkan Siapa Pak Guru Oh iya Bu Siti Silahkan Siti Lam Tidak Dia ketahui Oke Atau Dia tidak ketahui Iya Yang Indonesia Yang mana Tidak dia ketahui Atau Dia tidak tahu Dia tidak ketahui Apa Dia tidak tahu Biasanya kan Dia dulu Iya Biasanya subyeknya dulu Iya Oke Bagus Baik Itu dia Ibu Ibu Bapak Sekalian Katakan Yang Perlu diingat Ya Perlu diingat Pada pelajaran Kita Ini Kita coba Ulang Kembali Sesuai yang saya tunjuk Sesuai yang saya tunjuk Yang Ada kata Apa Yang pertama Ada kata apa Ikro Ikro Baik Apa maknanya tadi Ikro Baik Bentuk berapa itu ingatnya Bentuk lima Bagus Kata berikutnya apa Ism 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 Apa maknanya Amah Iya Bagus Kata berikutnya apa Alkolam Alkolam Baik Apa maknanya Pena Pena Oke Bagus Berikutnya Ada ungkapan apa Lam Ya Apa maknanya Dia tidak Yang tidak tahu Yang tidak tahu Oke Bagus Berikutnya Ada kata apa Alkol Apa maknanya Yang Telah 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 Oke Bagus Kata berikutnya Apa Min Baik Apa maknanya Dari Ya Bagus Kata berikutnya Alami Ya Apa maknanya Selah Mengajarkan Iya Oke Bagus Kata berikutnya Adalah Alam Iya Apa maknanya Selah Kedumpal Darah Ya Langsung Kemudian Kata berikutnya Apa Rob Ada berapa Kata Ada dua Yang pertama Apa Rob Rob Oke Yang kedua K Iya Kata yang pertama Maknanya Tuhan Kata yang kedua Maknanya Tuhan Ya Tuhan Baik Itu dia Ibu-ibu Bapak sekalian Latihan kita Terjemahkan Kata Setelah Kuntas Dengan latihan Kedua Kita lanjut Lagi Latihan Ya Itu tadi Maknanya Ya Seperti yang tadi Sudah Bisa kita Ungkapkan Dan Yang sudah kita Ingat bersama Kita lanjut Berikutnya Nah Ini Berkaitan Dengan Berkaitan Dengan Kiri khusus Bahasa Yang kelima Serapan Serapan Kata-kata ini Sering kita Ucapkan dalam Bahasa Indonesia Kalau kata-kata Serapan Sebenarnya Kata-kata Serapan Sebenarnya Biasa kita Lakukan Adalah Sudah kita Sebagai Bahasa Indonesia Ya Cuman Kalau kita Pahami Lebih lanjut Kata-kata Serapan Tersebut Sebenarnya Juga Punya Hargi Punya Makna Punya Makna Tersendiri Yang bisa kita Bungkapkan Yang bisa kita Bungkapkan Ya Coba kita Lihat ya Kita baca Terlebih dahulu Bersama-sama Ya Mulai dari Kanan Yang pertama Ada kata Kodi Kemudian Berikutnya Kiro Berikutnya Nil Iya Berikutnya Berikutnya Malu Ya Berikutnya Koli Berikutnya Ya Berikutnya Alhamdulillah. Kemudian berikutnya. Majelis Sarim. Kemudian berikutnya. Insan. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ungkapan-ungkap ini sudah jadi bahasa Indonesia. Tapi mungkin Ibu, Bapak juga bisa melihat karena kami memiliki makna tersetiri. Kata-kata ini juga punya makna. Di samping, kita biasanya langsung menggunakannya menjadi bahasa Indonesia. Kita juga punya, insya Allah, dengan ilmu yang sudah kita miliki, kita juga punya makna lain yang bisa kita mengerti. Misalnya kita coba yang pertama. Kori. Coba Bu Hajar, Helman Waki. Apa maknanya? Kori, pembaca. Iya, bagus. Bentuk berapa itu Ibu? Bentuk dua kali ya? Sedang. Bentuk dua. Oke, bagus. Apa cirinya itu bentuk dua? Saya nggak tahu, Ustaz. Eh, Pak Guru. Apa ciri itu bentuk dua? Titik dua. Itu ya. Yang ada titik dua di depan. Iya. Yang titik dua di depan. Yang sebelumnya kita kenali. Huruf apa di bentuk dua? Hop. Huruf. Yang sebelumnya. Sebelumnya kita kenali titik dua-nya huruf apa? Oh, iya. Huruf apa? Huruf iya. Huruf iya. Apakah itu iya? Huruf iya? Di awalnya? Belum. Nggak jelas, Pak Guru. Apanya yang nggak jelas? Suaranya tadi ada itu. Oh, suaranya. Kirain orangnya nggak jelas. Apakah iya ada huruf iya di awalnya? Oh, di akhir ini adanya. Di akhir. Ibu, sepengetahuan ibu, ya itu titiknya apa? Dua. Di akhir ada titik dua, ibu lihat. Dia, ada. Kalau dia. Ada titik dua, ibu lihat di akhir. Bagaimana kata Cori? Bagaimana? Bagaimana ibu lihat titik dua di akhir kata Cori? Nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti bukan iya, ya, bu. Kalau ilmunya begitu, ya. Kalau ilmu itu, iya itu titik dua. Di situ tidak ada titik dua, berarti itu bukan iya. Ini Amzal. Baik. Itu coba sekarang nggak cocok, ya. Kalau kita duga itu bentuk dua. Karena penanda bentuk dua yang sudah kita kenali, yaitu ada iya di awal, titik dua iya di awal, ternyata tidak muncul di situ. Kira-kira bentuk berapa ini? Kalau bukan bentuk dua. Memang berubah tidak mudah, ya. Apa yang menanti penanda bahwa itu bentuk dua? Bentuk empat, Pak Guru. Bukit alif urusan kedua. Iya, oke, bagus ya. Cocok dengan ilmu kita. Berarti apa maknanya, Cori, jika demikian? Bentuk sifat. Iya, berarti apa maknanya? Kalau dalam bahasa Indonesia kita, kira-kira? Pembaca, pembaca. Oke, bagus. Selain pembaca, bisa dimaknanya apa juga? Pembaca apa ya? Apa ya? Nggak ada ya? Nggak ada juga ya? Selain pembaca ya? Masih blank, Pak Guru. Nggak, masih blank. Ibu-ibu, ada yang nggak blank lagi? Yang membaca. Yang membaca. Oke, bagus. Jadi, Cori, bentuk empat, ada ciri alif urusan kedua, yang standar, itu bisa dimaknai pembaca, bisa juga dimaknai yang membaca. Apa, Bu Ajak, Kermawati? Yang membaca. Atau? Pembaca. Iya, oke. Oke, begitu ya. Nanti, kemudian mana yang dipakai, tentu nanti melihat mana yang cocok, kecocokan kata tersebut, di dalam kalimat dimana tersebut, di ikut. Oke, kita lihat berikutnya. Apa yang bisa dipahami dari kata Kiroa? Ya, dari kata apa, Ibu Bapak? Kiroa. Kiroa. Oke, bagus. Tulis. Apa tulis Kiroa? Membaca, Pak. Eh, bacaan, Pak. Apa? Membaca atau bacaan? Iya, bagus. Jadi, bisa bermakna membaca. Membaca. Itu berapa jugaannya? Ini ketiga, Pak. Oke, bagus. Bentuk ketiga. Ibu-ibu, Pak Bapak, sebelumnya yang kita biasa gunakan untuk penanda bertiga, apa? Sukun di tengah, Pak. Ya, sukun. Bentuk, ada sukun di tengah. Nah, itu apa yang kita bisa juga pakai untuk memperkuat dugaan kita bahwa sebuah kata itu adalah bentuk tiga, selain sukun di tengah? Alif lam. Oke, alif lam. Nah, sudah ada dua ya. Dengan catatan bahwa alif lam itu bisa dibentuk tiga, bisa juga dibentuk empat. Ibu Bapak, nasib alif lam, nasib apa? Alif lam. Nasib alif lam dalam kaitan ini, posisi atau manfaat mengenal al. Ada satu lagi yang belum diungkapkan tentang apa? Tentang al. Menandakan bentuk tiga, bentuk empat. Apa tadi? Tentang al yang kita pahami. Selain al, menandakan bentuk tiga, bentuk empat, apalagi yang pernah kita pelajari tentang al. Tentang al, yang sudah kita pelajari, selain itu bisa menandakan tiga atau empat. Itu di Pak Guru? Bukan. Bukan ya? Al, siapa yang ingat ilmunya tentang al? Bukan, Pak Guru. Benda. Belum, kita belum sampai setinggi itu. Belum diajarin itu. Belum. Apalagi, yang sudah kita pelajari. Bukan yang belum kita pelajari. Kalau belum kita pelajari, banyak betul. Yang sudah kita pelajari. Tidak ada deh. Oke, bagus. Yang sudah kita pelajari, dan mungkin tidak masuk dalam radar ingatan kita adalah, al itu ada atau tidaknya, ada atau tidak. Tidak mengubah. Arti. Oh iya. Tapi ini tidak masuk dalam perhitungan nih. Tidak dicatat. Ada atau tidak al, tidak mengubah arti. Arti. Karena itu pada pelajaran kita sebelumnya, krom, artinya sama dengan al krom. Karena itu pada pelajaran kita sebelumnya, kolam, artinya sama dengan al krom. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Jadi pada poin ini, pada poin yang tadi, ketika kita bicara tentang hal, pada kata-kata bahasa orang, selain perluan dia, itu bisa, bahwa dia bisa menandakan bentuk tiga atau bentuk empat, dan keberadaannya tidak mengubah arti. Dalam kaitan itu, punya kesamaan dengan, ini huruf yang menunggu pada kata kiroa. Karena, tapi itu semuanya, pada kata kiroa. Apa? Huruf terakhir pada kata kiroa? Tak. 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 Gitu ya. itu artinya apa? Kalau ada kata, artinya apa? Kalau ada kata yang diakhiri dengan tak, seperti itu, yang ibu bapak sebut dengan tak marbuto, seperti tanya tadi, kalau kita melihat, kalau ini tanya di akhir, maka itu bisa jadi, diduga kuat, tak itu adalah bentuk tiga atau bentuk empat. Duga bentuk berapa? Bentuk tiga atau empat. Ya, bentuk tiga atau bentuk empat. Itu artinya apa? Arti lainnya apa, ibu bapak sekalian? Arti lainnya bahwa, bentuk satu tidak ada tak seperti itu, di akhirnya. Bentuk dua juga tidak ada, akhirnya seperti itu. Bentuk lima juga tidak ada. Sama dengan ilmu kita sebelumnya, bentuk satu tidak ada, yang diawali dengan al. Bentuk dua juga tidak ada, yang diawali dengan al. Bentuk lima juga tidak ada, yang diawali dengan al. Kemudian, nanti dalam beberapa hal, kalau kita menemukan adakah, yang diakhiri dengan tak, tak seperti itu, tak marbuto, yang disebut oleh ibu bapak sekalian, bisa jadi kadang-kadang, tidak memahaminya. Tapi kalau kita tutup tak marbuto-nya, nanti mungkin ada pengalaman seperti itu. Eh, ternyata kita paham. Ternyata kita paham makna. Ini artinya bahwa, tadi seperti al, dia, itu bukan mengubah arti sebuah, apa jelas, apa yang kami sampaikan, ibu bapak sekalian, tentang keberadaan Pak Merbuto di akhir kata. Berarti hanya diduga, Pak Guru. Ya, dan saya suka menggunakan kata diduga. Saya suka menggunakan kata diduga. Supaya nanti kalau nggak pas, namanya juga diduga. Biar saya ambil secara aman saja. Saya mengatakan diduga. Tiduga atau tidak? Ternyata, wah, setiap kali saya menduga, kok dugaan saya benar. Oke, baguslah. Bagus, kan? Walaupun saya menduga ternyata benar, baguslah. Berarti tidak selalu ya, Pak Guru. Ya, soal selalu itu saya sering, saya sering mengatakan bahwa, yang kita pelajari nih, ibu bapak, ini bukan ilmu pasti. Seperti halnya matematika. Seperti halnya matematika. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi yang kita pelajari ini adalah sebuah keteraturan. Sebuah keteraturan yang disepakati oleh yang punya bahasa. Yang kita pelajari ini adalah keteraturan yang disepakati oleh yang punya bahasa. Karena itu kita tidak bisa protes. Orang punya bahasa maunya begitu. Tapi ini sebuah keteraturan. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kiroa ini bentuk tiga. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk memahami nanti ketika kita bertemu lagi. Kata berikutnya yang kita punya adalah kata ilmu. Kata ilmu. Pak Chandra, apa maknanya? Ilmu. Ilmu. Iya. Apa arti lainnya? pengetahuan. Iya, bagus. Itu bentuk berapa? Dugaan Bapak? Bentuk tiga. Apa pencirinya? Ada sukun di huruf kedua. Oke, bagus. Kalau begitu, selain bermakna pengetahuan, dia bisa bermakna apa? Ajaran. Selain bermakna pengetahuan, ilmu juga bisa bermakna apa, Pak? Ilmu sama juga dengan pengetahuan juga. Sama. Iya. Selain bermakna pengetahuan, kita bermakna apa lagi, Pak? Belum tahu, Pak Guru. Belum tahu. Kita coba ya. Tadi bentuk berapa, Pak? Tiga. Iya. Bentuk tiga itu apa namanya? Kata kerja yang di pendakan. Iya, bagus. Berarti ada dua ya. Kata kerja di pendakan. Masdar. Istilahnya. Masdar. Kata kerja di pendakan. Tadi Pak Pak sudah memaknai berapa? Sudah memaknai berapa tadi? Ilmu. Dua. Satu. Ilmu udah benar. Satu. Satu ya? Yang terdengar tadi baru satu, yaitu pengetahuan. Tidak. Yang satu lagi belum nih. Untuk pengetahuan, kira-kira cocoknya itu ke kata kerja atau ke yang di pendakan. Kalau kita mengatakan pengetahuan itu cocoknya kata kerja atau yang di pendakan. kata kerja sih. Oke, bagus. Kalau pengetahuan adalah kata kerja, lalu yang di pendakannya bagaimana? Makna ilmu dengan mempertimbangkan bahwa itu adalah makna ilmu dengan mempertimbangkan bahwa itu adalah makna. Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Silahkan Ibu Bapak sekalian. yang diberi awalanku dan diberi akhiratan. Apa? Kerja yang dibendakan. Berarti ilmu bisa bermakna apa? Dan bermakna apa? Mengetahui. Mengetahui. Pengetahuan. Ilmu bisa bermakna mengetahui, bisa bermakna pengetahuan. Pengetahuan. Pengetahuan itu kata kerja. Kalau kata Ibu Bapak sekalian, apakah sama dengan Pak yang Candra pahami, bahwa pengetahuan itu adalah kerja? Halo, Ibu Bapak sekalian. Yang dibendakan saya Pak Kuri. Ya, menurut Ibu Fatimah, pengetahuan itu adalah yang dibendakan. Berarti kalau menurut Ibu Fatimah, kata kerja bagaimana? Kata kerjanya. Kita punya dua ya. Mengetahui, Pak Kuri. Iya, mengetahui. Jadi menurut Ibu Fatimah, mengetahui itu kata kerja, kemudian pengetahuan itu yang dibendakan. Jadi nanti Pak Candra juga bisa belajar dari teman-teman yang lain. Coba kita lihat pendapat yang satu lagi. Ibu Aziza. Ibu Aziza, mengetahui dan pengetahuan mana yang kata kerja, menurut Ibu Aziza? Ibu Aziza? Iya, Pak. Mana yang kata kerja, mengetahui apa pengetahuan? Dalam bahasa Indonesia kita, mana yang kata kerja, mengetahui apa pengetahuan? Ada, Ibu Aziza? Oke, baik. Pak Nur Mansyah. Mana Pak Nur Mansyah? Yang kata kerja, yang mana menurut Bapak? Mengetahui apa pengetahuan? Pengetahui. Mengetahui. Berarti pengetahuan ini itu sebagai yang dibendakan. Iya. Baik. Itu sebagai informasi tambahan untuk Pak Candra. Jadi nanti kalau ada kata, sekali lagi Ibu Bapak, ini untuk menyamakan, membiasakan pemahaman kita dengan bahasa Arab, kalau ada kata yang kita pahami sebagai bentuk tiga, sebagai bentuk tiga, itu masdar, itu bisa kita pahami dengan kata kerja, bahasa Indonesia kita, bisa kita pahami dengan yang dibendakan. Jadi dia bisa langsung dipahami dua. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tadi kori sudah, kiroah sudah, ilmu sudah, kata berikutnya adalah alim. Kata berikutnya apa? Alim. Alim. Silahkan Bu Anissa Ayu Fitriah. Apa yang dipahami dari kata alim? Ada Bu Anissa Ayu Fitriah? Ada Pak. Ya, silahkan. Alim. Alim. Serapannya alim. Yang lain, yang lain. Pemahaman yang lain. Pemahaman yang lain. Kalau sudah diserap, ya kita pahamnya alim, ya alim gitu ya. Kalau yang lain, pemahaman lain untuk kata alim. Kalau. Ada Ibu? Alim. Itu berarti kata sifat ya. Oke. Yang berilmu. Apa? Yang berilmu. Oke, bagus. Itu tiga huruf dasarnya? Bisa ditebak, Bu? Ain, lam, sama mim. Apa? Ain, lam, sama mim. Oke, bagus. Kalau dengan tiga dasar, Ain, lam, dengan mim, ada makna dasar apa, Bu? Tau. Oke, bagus. Berarti alim bisa juga dipahami dengan makna apa? Orang yang tahu. Oke, bagus. Itu tunggal apa jamaah? Dugaan Ibu? Tunggal. Oke, bagus. Ibu ingat, kalau ciri jamaah yang pernah kita kenali apa? Jamaah ada alisnya ya. Alis sama Nun. Oke, nanti dicek lagi ya pelajarnya. Apakah itu alim dan menurut? Nanti dicek lagi pelajarannya. Oke, terima kasih, Bu Anissa Ayu Fitri. Kata berikutnya yang kita punya adalah kata maklum. Kata berikutnya yang kita punya adalah maklum. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Sudah, maklumin saja. Dia memang begitu. Mohon dimaklumi ya, Pak. Mohon dimaklumi ya, Bu. Itu sudah jadi bahasa Indonesia juga. Tapi mungkin kita bisa memahaminya. Bisa memahaminya dengan makna yang lain. Coba, Bu Lilen, apa yang dipahami dari kata maklum? Pada dasarnya tetap... Jamaknya dari inum. Oke, bagus. Apa penanda jamak sehingga Ibu menduga demikian? Eh, yang ter ya. Mimbu awi itu. Oke, bagus. Jadi apa, Bu? Ilmu dari kata maklum? Apa tadi yang sudah sempat terutama? Dimaklumi, Pak. Oke, bagus ya. Apa, Bu? Dimaklumi. Oke, bagus. Ada penanda di situ? Ada maknadinya? Ada mimnam waw itu. Oke, bagus. Dikunci di situ. Intarnya kita punya ilmu. Coba Ibu duga kemudian apa huruf dasarnya? Huruf dasarnya ada ilmu juga ya. Huruf-huruf, Bu. Huruf, Bu. Huruf, Bu. Apa? Tiga huruf dasarnya? Oke, bagus. Kalau ada huruf Ain Lamin, apa makna dasarnya? Tahu. Oke. Tahu. Dengan di, jadinya apa, Bu? Berarti diketahui. Nah, itu dia. Bagus. Bagus, 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 bagus. Ya. Bagus. Jadi nanti itu bisa dikiaskan lagi dengan, ya, dikiaskan apa itu? Dianalogikan, bisa dibandingkan, bisa dipakai juga untuk memahami yang lain-lain. Ada pertanyaan Ibu terkait dengan kata itu? Tidak ada sih, cuma bingung-bingung saja Ustaz. Bingung Pak Bu. Apa yang membuat itu bingung? Setelah maklum, kita punya kata holik. Kata apa Ibu Bapak sekalian? Holik. Holik. Ya, bagus. Coba, Ibu Fariha. Apa maknanya? Holik. Ya, bagus. Terima kasih, Ibu Fariha. Kita lanjutkan berikutnya. Holik. Kata berikutnya adalah Klu. Kata apa? Berapa sekalian? Holik. Setelah kata holik, apa Ibu Bapak sekalian? Mahluk. Mahluk. Ya, apa maknanya Ustaz? Dikiptakan. Oke, bagus. Dari mana? Duga ada di-nya? Membau. Oke, bagus. Kata berikutnya adalah Kholik. Abdul Holik. Harusnya, Ibu Bapak, itu artinya sama dengan Kholik. Apa kata Ibu Fariha? Tapi apa makna Kholik? Pencipta. Pencipta. Bagus, Ibu Fatima. Padahal saya sendiri nggak dengar Ibu Fariha bilang apa. Eh, dengar Pak Guru. Dia bilang pencipta. Ibu bisa membaca bahwa Kholik itu maknanya pencipta. Saya itu nggak kedengeran tadi. Oh, tadi terdengar oleh saya, Pak Guru. Iya, makanya saya bilang bagus. Kholik pencipta, kholik juga pencipta. Ini kan jatuh ya? Ada. Kemungkinannya kalau kalau kemungkinannya bentuk berapa? Bentuk empat. Ya, bisa tiga, bisa empat. Kalau ada hal, mungkin tiga, mungkin empat. Begitu lihat, lebih lanjut, alkoholik ternyata bentuk berapa? Bentuk empat. Bentuk empat. Itu nggak akan jauh-jauh. Nggak akan jauh-jauh. Begitu lihat. Begitu ada lihat, kemungkinannya bentuk tiga, kemungkinannya adalah bentuk empat. Itu nggak akan jauh dari situ. Sebab ilmunya tidak ada hal dibentuk satu, tidak ada hal dibentuk dua, dan tidak ada hal dibentuk lima. Oke, kita lanjut berikutnya. Ada kata apa, Ibu Bapak sekalian? Majelis Takli. Iya, baik. Kira-kira ini kita memberikan nama dalam bahasa Indonesia kita dengan nama Majelis Taklim karena di situ ada kegiatan apa? Belajar. Belajar. Kalau yang kita pelajari, namanya apa? Al-Quran. Sesuatu yang kita pelajari itu namanya apa? Ilmu. Ilmu. Ada jejak-jejak ilmu pada kata Majelis Taklim? Ada. Taklim. Di Taklimnya itu ada Ain, ada Lam, ada Mim. Yang terakhir ada kata Insan. Apa maknanya? Manusia. 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 Oke, bagus. Itulah dia, Ibu Bapak sekalian. Pak Guru, dijelasin dulu dong Majelis Taklim, Pak. Udah sampai di situ cukup. Untuk sementara penjelasannya sampai di situ cukup. Oh, soalnya tadi saya pagi itu kan Majelis Taklim, majelisnya jadi tempat duduk kalau pakai ilmu yang kita... Belum nyampe. Belum nyampe. Tapi kalau sudah dapat, Alhamdulillah itu kan... Sudah dapat. Sebelumnya kan Pak Guru pernah kasih itu. Ya, belum. Contohnya tempat menulis. Jim, Lam, Sin, belum. Belum itu. Iya, betul. Jim, Lam, Sin, belum. Nanti kita akan di pelajaran ke-6 nanti. Insya Allah. Jim, Lam, Sin. Oh iya, kata dasarnya belum ya. Yang sudah paling mimnya. Iya, mimnya. Karena itu tadi saya katakan... Lupa kalau iya. Ya, jelasannya belum. Iya. Saya katakan kepada ibu bapak sekalian tadi. Apa itu kita pemahaminya tempat? Saya bilang gitu kan, tempat itu kita berikan nama Majelis Taklim apa, Bu? Nah, itu tadi. Barunya jadi mimnya saja. Iya, dok. Tapi kalau ibu sudah sampai. Alhamdulillah, tunggu kami di sana, Bu. Ya. Nanti insya Allah kami akan menyusul ibu. Ya. Menyusul ibu sampai di... Lupa, jelasnya belum. Iya. Yang lain nih, ibu bapak sekalian? Oke. Kalau tidak ada, itu dia tadi. Beberapa kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Tetapi kita sebenarnya bahasa Indonesia, kita bisa juga, bisa-bisa apa? Kita bisa memahaminya dengan versi lain. Misalnya Kori ya sudah bahasa Indonesia, tapi kita bisa juga pahami, oh Kori itu membaca. Kori itu bentuk empat. Jadinya pembaca. Jadinya yang membaca. Jika demikian, mudah-mudahan ilmu kita menjadi semakin menit. Baik, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Bapak sekalian. Kita lanjutkan latihan. Apa latihan kita yang keempat? Baca dan pahami. Baca dan pahami kalimat jenis di bawah ini. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian. Sebelum kita memahami lebih lanjut. Sebelum memahami lebih lanjut. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Nomor satu. Biasa saja ya. Ini kalimat kita biasa baca. Apa bacanya nomor satu? Orang-orang yang berikutnya. Orang-orang yang berikutnya. Orang-orang yang berikutnya. Orang-orang yang berikutnya. Ya, berikutnya. Nomor tiga. Oke, berikutnya. Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima. Yang terakhir. Ini kalau ibu-ibu, bapak, ya. Mempersentasikan diri sendiri. Ini kira-kira berapa persen nih? Pahamnya? Yang terasaan aja. Menurut ibu Siti berapa? Ibu paham berapa? Berapa persen? Apa belum ngutung? Ibu Siti. 70 kali ya? Kayaknya belum tahu. Belum nyoba sih. Jadi nggak tahu. Yang ini. Yang ibu batas. Yang ibu pahamnya aja. Kira-kira. 70 kali ya? Iya, baik. Oke. Kalau ibu Lilen berapa, ibu? Kita 70-80 ya. Alhamdulillah. Bagus. 70-80. Kalau Pak Chandra berapa persen kira-kira? Berapa persen kira-kira? Iya, 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 iya. Biar amin. Bu Anissa. Biar amin. Bu Anissa. Berapa persen kira-kira? 70-70. Oke, baik. Ada yang 100 persen? Jangan 100 persen deh Pak Guru. Berapa? 90 persen ada? 80 persen ada? Ini menunjukkan kepada kita, ibu-ibu, bapak sekalian, bahwa untuk menguasai pelajaran kita, ini perlu perjuangan bersama. Untuk menguasai pelajaran kita, kita perlu perjuangan bersama. Sebelum ibu-ibu, bapak, mendalami lebih lanjut, ini ada beberapa catatan tambahkan. Yang pertama, ini coba perhatikan, ada kata bima. Ada, terlihat? Terlihat. Itu ada berapa kata? Dua. Dua. Oke. Yang pertama? Bi. Oke. Di sini, bi tidak diterjemahkan. Di tidak diterjemahkan. Oke. Itu artinya apa, ibu, bapak sekalian? Bapak. Yang kita baca dalam bahasa Arab, itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Coba diulangi. Coba ulangi. Oke, kata yang bahasa Arab. Pak Nur Mansa bisa mengulanginya, Pak? Di sini tidak terdengar. Tidak terdengar, Pak Guru tadi. Oke, bagus. Saya ulangi lagi ya. Yang bawah. Tidak semua kata yang ada dalam bahasa Arab, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak terdengar lagi, saya ulangi lagi. Ini mengajarkan kita bahwa tidak semua kata yang ada dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa diulang? Tidak semua kata yang ada dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. B-nya aja dulu. B-nya. Oh, B-nya. Contohnya B. Tidak ada dulu. Contohnya B. Dalam konteks ini. Tapi nanti kita sebenarnya main perasaan. Dan bisa. Dengan menggunakan perasaan kita berasa, ini kalau kita tambahkan ini kayaknya nggak enak. Itu yang pertama dari pelajaran kita. Berikutnya, Ibu, Bapak sekalian. Ini ada kata baru. Perhatikan nomor tiga. Nomor berapa yang perlu kita perhatikan? Nomor tiga. Di dalam nomor tiga, di kalimat nomor tiga, itu ada ungkapan anna. Anna ini baru bagi kita dalam pelajaran, tapi memang nanti akan sering kita temukan. Dan kita juga dulu sering temukan. Anna itu di antara makna yang bisa kita ungkapkan untuk memahami kata anna adalah bahwa. Apa? Anna? Bahwa. Oke, yang lain nanti coba Ibu, Bapak, tebak ya. Berdasarkan konteks, tiga huruf dasar, berdasarkan bentuk, berdasarkan jenis, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, hal penting yang perlu kita perhatikan pada lakihan kita ini adalah. Coba dulu ya. Pelajaran kita, hal penting berikutnya adalah. Perhatikan kata yu'allimu. Di nomor lima. Kata apa? Yu'allimu. Ya, kata yu'allimu. Hebatnya bahasa Arab di segi pada aspek fleksibelnya. Pada aspek fleksibelnya. Yu'allimu, apa maknanya? Yu'allimu. Yu'allimu. Yang sudah kita pahami akumatanya? Mengajarkan. 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 Mana dasarnya adalah mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Ia. Ia. Kita gunakan untuk menandai dia. Maka dalam bahasa Arab. Arab ada juga kata huwa. Ada juga kata? Huwa. Huwa. Yang bisa bermakna dia. Huwa. Itu artinya apa? Tapi jangan nanti huwa yu'allimu diborong dua kali. Dia-dia mengajarkan. Enggak. Itu gaya bahasa Arab. Gaya bahasa Arab. Dan di sini ada informasi penting. Apa informasi pentingnya? Bahwa yu'allimu itu kalau yang mengajarkan adalah. Siapa tadi? Dia. Gitu ya. Kalau yang mengajarkan dia, ada yaknya. Saya ulangi lagi. Kalau yang mengajarkan dia, ada yaknya. Dia. Dia. Gitu ya. Dia. Ada yak. Yak. Di. Di. Dia. Dia. Itu artinya bagaimana? Bagi ibu-ibu, bapak yang baru belajar. Berarti kalau bukan dia, gak pakai yak. Gitu. Bisa diikuti? Bisa diikuti? Saya ulangi lagi. Yu'allimu mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Dia. Apa penandanya ada yak? Itu maknanya bahwa. Kalau ada yaknya yang mengajarkan adalah dia. Berarti, ibu bapak sekalian pelan-pelan. Berarti kalau bukan dia, berarti bukan yak. Berarti yang di awal bukan yak. Ya. Nah, sebab kalau iya itu untuk? Dia. Dia dalam bahasa Indonesia namanya kata apa? Ganti. Oke, bagus. Apa kata ganti lain dalam bahasa Indonesia yang ada? Kata ganti yang lain yang kita kenal dalam bahasa Indonesia? Coba. Kata ganti lain dalam bahasa Indonesia selain dia, apa lagi? Kamu. Kamu. Ya. Apa lagi? Mereka. Ya. Ada mereka. Terus? Kalian. Kalian. Oke. Terus apalagi? Mari kita lanjutkan kita udah belajarin. Mari. Kita. Kita tidak sebut dia kata ganti. Ada saya. Ada kamu. Kan gitu dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lanjutkan, Ibu, Bapak, dari ilmu kita. Kalau yang mengajarkan dia pakai iya. Kalau saya pakai yang lain. Gitu. Kalau saya yang mengajarkan, nggak boleh pakai iya saya. Karena iya itu milik siapa? Iya. Milik iya. Kalau yang mengajarkan pu, nggak boleh juga pakai iya. Karena iya itu milik? Iya. Iya. Kalau kita yang mengajarkan, nggak boleh juga pakai iya. Sebab iya itu milik? Iya. 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 Jadi bahasa Arab jadi jelas. Begitu kita baca dalam bahasa Arab nanti, seperti yang ada pada pelajaran-pelajaran kita. Begitu kita baca, kita langsung dapat informasi apakah saya, apakah kamu, apakah kalian, apakah mereka, apakah kita. Bisa langsung dapat informasi tentang itu. Tapi kita akan pelan-pelan. Kita akan pelan-pelan. Secara bertahap untuk sampai pada pemahaman seperti itu. Yang terpenting kita pahami pada pelajaran itu adalah kalau iya, berarti siapa? Iya. Dia. Dia dalam bahasa Arab bisa juga diungkapkan dengan kata? Kuah. 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 Siapa dan siapa di antara ibu-ibu yang mau berbagi pemahaman untuk nomor satu? Ada? Siapa di antara ibu-ibu yang mau berbagi pemahaman untuk nomor dua? Ada. Siapa di antara ibu-ibu yang mau berbagi pemahaman nomor tiga? Satu kebajakan. Ada? Tiga? Tiga aja deh. Tiga ada? Saya aja, Pak Guru. Siapa? Nomor tiga? Ibu Lilan ya? Ya. Oke, bagus. Ya, silakan. Ibu Lilan coba untuk nomor tiga. Maksudnya nomor tiga, baris ketiga kan, Pak Guru? Bukan. Tiga ini baris yang keempat. Oh, baris yang keempat. Coba aja. Masa ibu mau baris ketiga. Alama an-nallah itu. Masa ibu mau baris ketiga, yang nomor dua. Pak, coba aja, mana bisa aja. Ya, silakan. Iqlam an-nallah khalikul insan. Ya. Terus. Ma'ann allaha yu'allimul insan. Ya, bagus. Silakan ibu. Apa yang bisa ibu pahami dari kalimat tersebut? Satu ilmu. Satu ilmu yang. Pengetahuan. Enda yang diendahkan. Pengetahuan bahwa Allah menciptakan manusia. Oke. Bagus. Terus, Pak Guru. Iya, bagus. Masih bisa, ibu. Masih bisa. Yuk, semangat, ibu. Ayo. Dan Allah menciptakan apa ya? Ana ada di awal, ibu. Tadi yang sudah kita bahas. Ada ana itu maknanya bahwa. Yang tadi sudah kita bahas. Dan bahwa Allah menciptakan manusia. Dan bahwa Allah menciptakan manusia. Iya, oke, bagus. Dan menciptakan manusia. Bagus. Itu artinya sudah ada pemahaman. Tahu dari mana? Dari terjemah. Ayo, sekarang. Itu artinya ibu sudah di level pertama. Sudah di level pertama. Bu, masih ingat level kedua apa, bu? Level kedua nalar, ya? Bukan. Level kedua itu bentuk? Oh, makna bentuk, iya. Level ketiga, ibu ingat level ketiga apa? Nah, ini kalau modalnya nggak dibawa, nggak lambat nih komunikasinya. Ibu-ibu, bapak yang lain ada yang bisa mengingatkan? Level satu apa? Dari empat sehat, lima istimewa? Oh, posisi, arti, masaknya. Arti, yang kedua adalah bentuk. Tiga, jenis. Yang empat, posisi kata, dalam bentuk. Bisa sampai level lima, istimewanya bisa kita rasakan. Indahnya bisa juga kita selangi. Nah, coba sekarang begini caranya. Ibu, ungkapkan Indonesia-nya saja. Silahkan coba. Coba. Ilmu mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia. Dan Allah sedang... Seperti biasa, pakai ciri ya, biar gampang, ibu ya. Ingat ciri-ciri khusus bahasa Arab, biar gampang mendalaminya. Coba lihat huruf dasarnya. Ya, baik. Coba. Huruf dasar dari... Mengetahui tadi. Oke, ada tasdir. Jadinya apa? Mengajarkan. Keren, 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 keren. Coba, Bu. Dari awal. Dan Allah sedang mengajarkan manusia. Oke, bagus. Tidak usah pakai sedang. Coba. Dan Allah mengajarkan manusia. Ya, makna Ana. Coba. Ana lupa lagi. Ada lihat. Ada lihat. Ada lihat. Di awal. Di awal. Di awal. Ini setelah iklam, Bu. Setelah iklam. Coba lihat. Setelah iklam. Bahwa ya. Dan Allah dan bahwa Allah mengajarkan manusia. Oke, keren. Coba dari awal. Dari awal. Yang mengajarkan manusia. Coba dari awal. Dari iklam. Dan Allah dari awal. Iqlam. Iqlam. An-Nu'laha falikul insa. Falikul insa. Langsung baca artinya. Saya baca dulu. Coba artinya. Artinya apa? Dan bahan. Mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia. dan bahwa Allah mengajarkan manusia. Oke, good. Bagus. Udah bagus, Bu. Akan lebih bagus lagi. Nih, Bu. Saya kasih tahu. Akan bagus lagi kalau Ibu memperhatikan bentuk. Apa maksudnya, Pak Guru? Ayo kita lihat. Iqlam. Coba lihat kata iqlam. Kira-kira itu bentuk berapa? bentuk lima. Ya, Pak Chandra. Nggak seru, Deng. Oh iya, Mama. Nggak seru, Deng. Berarti perintah. Ya, iklam. Apa, Bu? Bentuk berapa? Ya, ada alif alif urut pertama, ya. Dirasakan itu, ya. Sehingga nanti Ibu semakin terbiasa. Kalau ini kan perlu dibimbing, ya. Perlu dibimbing. Ada di antara teman yang sudah lebih dahulu sampai ke sana. Itu. Ya, Ibu. Dan yang lain-lain juga perlu punya kemampuan untuk bisa ke sana untuk memperhatikan itu. Jadi, apa maknanya, Bu, kalau kita sadari demikian? Bentuk berapa itu? Bentuk berapa, Bu? Bentuk lima. Oke. Bentuk lima itu bentuk apa, Bu? Perintah. Perintah. Jadi, apa maknanya? Kedengeran suaranya, Pak Guru. Boleh jembingung. Ya, karena ada orang lain yang ngomong, lupa tak. Jadi, bentuk suaranya. Apa jadinya? Pengetahuan. Perintah. Ketahuilah. Nah. Pilih. Lanjutkan. Lanjutkan. Ketahuilah bahwa Allah akan menutia. Oke, bagus. Coba. Itu sudah oke. Tapi kita bisa lihat sisi lain. Kuali bentuk berapa? Kuali bentuk ketiga. Oke. Apa cirinya itu bentuk ketiga? Kuali sulung kedua. Apakah itu ciri bentuk ketiga? Bentuk keempat, ya? Bentuk keempat. Ayo. Jadi, apa maknanya? Ya. Kalau itu bentuk... Sifat, ya? Ya, bagus. Betul. Untuk keempat, ya, Sitar, ya? Berarti apa maknanya? Berarti apa maknanya? Yang menciptakan. Bagus. Coba dari awal. Dari awal. Tertahuilah bahwa Allah yang menciptakan manusia. Oke, bagus. Terus. Dan bahwa Allah mengajarkan manusia. Alhamdulillah. Selamat, selamat, selamat. Selamat, selamat. Ibu-ibu, bapak yang lain, nanti kira-kira begitu. Cara kerja kita memanfaatkan modal dasar kita di dalam memahami ayat-ayat Qur'ani yang sedang kita kajikan. Karena tidak ada lagi yang ingin sumbang pemahaman, maka ini adalah sumir dari pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, Bu Lilen, yang sudah memberanikan diri untuk berbagi. dan ketika itu melihat kelihatan seperti ini, ini memperkuat bahwa manusia pun bisa memahami bahasa arah, tapi tentu harus dengan berjuang. Terima kasih, Ibu Bapak. Terima kasih, Ibu Bapak. Dan mohon maaf ya, sebesar-besarnya untuk hal-hal yang tidak berkenal. Terutama saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelanjutkan, ada manfaatnya sekali lagi. Mohon maaf untuk kekuatan kami. Terima kasih, Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.